Halo teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Sebentar lagi liburan akan tiba. Jadi, di video kali ini saya mau membahas tentang kegiatan yang bisa mengisi liburan kalian agar tetap produktif. Liburan dan produktivitas merupakan dua hal yang bisa dibilang saling bertolak belakang. Saat liburan datang, biasanya orang-orang cenderung tidak akan produktif. Sementara ketika produktivitas mulai meningkat, artinya momen liburan telah usai. Terkadang liburan yang panjang membuat seseorang bosan dan bingung ingin melakukan kegiatan apa di hari liburnya. Mengisi waktu liburan dengan berbagai kegiatan produktif juga banyak manfaatnya loh teman-teman. Di antaranya, dapat mengurangi stres, melatih kreativitas, menemukan ide baru, dan masih banyak lagi. Ingin mengisi waktu liburanmu dengan kegiatan yang produktif? Berikut beberapa jenis kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membuat waktu liburan menjadi lebih produktif. Pertama, mempelajari skill baru atau meningkatkan skill. Di masa liburan, tentunya bisa menjadi kesempatan buat teman-teman untuk mempelajari skill baru yang belum didapatkan. Atau bisa menjadi kesempatan buat teman-teman untuk meningkatkan skill yang selama ini telah dimiliki. Namun, tidak ada kesempatan atau waktu untuk mengembangkannya. Meskipun terkadang ada beberapa yang merasa tidak perlu untuk mempelajari atau meningkatkan skill, rupanya hal itu justru menjadi sangat penting untuk ditingkatkan dan dipelajari. Skill atau kemampuan merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh teman-teman, karena sangat penting dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan adanya skill juga bisa menjadi nilai tambah bagi teman-teman, karena nantinya akan sangat bermanfaat. Dua, dekorasi ulang ruang favorit. Mengubah ruangan favorit dengan suasana yang lebih fresh, bisa jadi kegiatan yang pas untuk mengisi waktu liburan. Selain jadi pelepas stres, dekorasi ruangan juga bisa mengasah kreativitas. Kegiatan ini bisa diisi dengan menyulap tembuk polos di rumah, menjadikan vas raksasa, dan melukisnya dengan karakter atau motif favorit kalian. Selain itu, kalian juga bisa berkreasi dengan menjadikan perabot lama di rumah, seperti muk, alat makan, hingga pot tanaman menjadi media gambar yang unik. Tiga, eksplor hobi baru atau melakukan hal yang kamu suka. Daripada bermalas-malasan, memanfaatkan waktu liburan sebagai kesempatan untuk menjelajahi hobi baru atau melakukan aktivitas yang kamu suka, seperti melukis, menyanyi, menulis, atau traveling. Dengan melakukan hal tersebut, akan memberikan pengaruh untuk membuat individu lebih semangat dan termotivasi lagi. Serta dapat menghilangkan pikiran negatif yang ada dalam diri individu, dan dapat mengubah mood yang awalnya buruk menjadi lebih baik lagi. Empat, mengupgrade skill lewat kursus atau kelas online. Meski di rumah saja, kamu tetap bisa mengasah ilmu dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas online. Di antara banyaknya platform yang menawarkan berbagai tema dalam pelatihannya, pilihlah yang sesuai dengan passionmu. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga bisa jadi ajang menambah relasi dan teman baru. Lima, magang. Nah, ini liburan produktif ala mahasiswa banget. Yap, magang dapat dijadikan pilihan terbaik untuk mengisi liburan kita, agar menjadi lebih produktif. Magang dapat dilaksanakan di berbagai perusahaan yang sesuai dengan jurusan dan keahlian yang kita punya. Pada saat kita magang, kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan di dunia pendidikan. Magang juga dapat menjadi penunjang kita sebelum memasuki dunia kerja nantinya. Terakhir, olahraga. Olahraga juga jangan sampai ditinggalkan saat hari libur. Tetap lakukan olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran badan. Bahkan di hari libur, olahraga ringan hingga berat pun dapat dilakukan dengan mudah. Baik di rumah maupun di tempat olahraga. Oke teman-teman, itulah beberapa tips yang bisa dilakukan agar liburan kalian menjadi tetap produktif. Puaskan liburanmu dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan bisa meningkatkan value diri kamu. Terima kasih sudah menonton, semoga membawa manfaat, salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.